Pemain Borneo FC tantang Timnas Indonesia uji tanding, bukan nyinyir tetapi serius. Salah satu pemain klub Liga 1, Borneo FC, menantang Timnas Indonesia untuk menggelar uji tanding. Tantangan tersebut datang dari Diego Michels. Melalui akun Instagram pribadinya, pemain berposisi sebagai back itu mengungkapkan keinginan untuk menggelar uji coba melawan Timnas Indonesia. Diego menawarkan laga tersebut digelar di akhir musim. Bisakah uji coba Timnas VS Borneo FC? Siapa tahu bisa akhir musim? Tulis Diego Michels, dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Lebih lanjut, Diego Michels menegaskan bahwa pernyataan ini merupakan ajakan yang serius. Dia memastikan hal tersebut bukan sebuah sindiran atas hasil memalukan yang didapatkan Timnas Indonesia di laga uji coba melawan Libya pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Tim Asuhan Sintai Yong menelan kekelahan telak dengan skor 0-4 dari Libya. Hubungan Borneo FC dan Timnas Indonesia sepertinya memang masih panas. Hal ini bermula dari tak dipanggilnya dua pemain bintang Borneo FC ke Timnas Indonesia. Mereka adalah Nadeo Argawinata dan Stefano Lilipali. Padahal, dua pemain tersebut tampil cukup apik di Liga 1. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.